Hai kembali bersama Seniko di video kali ini dan sebetulnya banyak banget yang bertanya ke saya tentang Mas gimana, kapan sih sebetulnya waktu yang tepat gitu ya untuk posting feed di Instagram dan sebenernya oleh karena itu saya akan membahas itu dalam video kali ini yaitu tentang gimana caranya mengetahui jump post feed Instagram yang tepat yang akan kita bahas dalam video kali ini oke, well, halo kembali bersama Seniko di video kali ini dan kita akan sama-sama nih belajar gimana cara mengetahui jump post Instagram yang tepat gitu ya kenapa sebelum saya bilang mempelajari tentang jump post Instagram yang tepat karena sebetulnya gini teman-teman, setiap akun Instagram itu memiliki audiens masing-masing dan kalau bicara tentang audiens masing-masing, artinya setiap akun akan punya karakter masing-masing juga sehingga saya nggak bisa nih bilang bahwa jam berapa sih yang bagus, jam banana sih yang paling optimal sebetulnya karena setiap akun memiliki audiens yang beda-beda jangan-jangan audiens teman-teman lebih banyak wanita, tempat saya lebih banyak pria artinya itu aja beda dong, karena secara demografis beda berdasarkan secara psikografis beda, secara geografis juga berbeda teman-teman berbeda tempat, berbeda juga tentu jamnya gitu ya berbeda kebiasaan, berbeda juga patternnya teman-teman misalnya nih, saya di waktu Indonesia Barat teman-teman itu waktu saya beraktifitas tentu berbeda saat saya di waktu Indonesia bagian tengah teman-teman kenapa? ya karena ada perbedaan jam, ada perbedaan aktivitas teman-teman dan itu juga yang mempengaruhi kenapa setiap akun berbeda teman-teman tapi saya akan ajarkan di video kali ini gimana cara mengetahuinya so kita langsung masuk aja ke layar hp saya teman-teman jadi langsung di instagram saya live gitu ya jadi kalau teman-teman perhatikan di instagram ini teman-teman bisa ke bagian profile kemudian teman-teman bisa tap bagian insight teman-teman yang tengah gitu ya teman-teman bisa tap bagian insight disini teman-teman akan melihat yang namanya instagram insight teman-teman nah di instagram insight teman-teman itu teman-teman bisa melihat yang namanya di bagian tab followers ada di overview, ada yang namanya account reach, jangkauan account gitu ya kemudian content interaction atau interaksi konten teman-teman kemudian di bawah ada total followers nah yang kita tap adalah total followers teman-teman kita tap total followers teman-teman akan masuk di bagian namanya audience tab nah di audience tab teman-teman bisa memperhatikan disini ada growth, pertumbuhan teman-teman berapa setiap selama satu minggu terakhir kemudian yang follow berapa yang unfollow berapa, kemudian teman-teman bisa lihat di bagian location, nah disini teman-teman perhatikan bahwa audiens saya kebanyakan dari Jakarta 20%, Bandung 6.3% dan seterusnya teman-teman, kemudian dari umur juga tentu berbeda teman-teman, ini kenapa saya bilang waktu akan mempengaruhi teman-teman dimana di etch ring atau di rasio umur teman-teman di tempat saya itu adalah 18 sampai 30, sorry, sampai 44 secara dominan, gitu ya apakah di tempat teman-teman sama, ya saya gak tau, bisa jadi berbeda, tapi poinnya adalah teman-teman scroll ke paling bawah, nah disini ada yang namanya most active times most active times, ini adalah bicara tentang kapan sih waktu yang paling banyak dari followers kita yang online, teman-teman jadi disini ada dua tab sebetulnya ada hours gitu ya, jam dan hari teman-teman, disini kita bisa melihat sebetulnya kalau teman-teman mau perhatiin jam berapa posting setiap hari maka teman-teman akan melihat di bagian hours atau jam nah kemudian sesuaikan dengan harinya teman-teman, nah disini ada angka yang teman-teman bisa muncul gitu ya, dengan cara teman-teman tap di tabelnya ya, di grafik ini nah grafik ini gimana cara dapatnya grafik ini sebetulnya teman-teman harus pakai akun profesional, baik itu akun bisnis ataupun akun kreator teman-teman tinggal setting aja kemudian teman-teman bisa dapat data seperti ini dengan minimum follower 100 teman-teman, jadi udah sudah jadi akun bisnis misalnya gitu ya kemudian followernya 100 minimal baru dapat fitur ini nah kalau sudah dapat fitur ini teman-teman tinggal tap aja gitu ya kolomnya kalau teman-teman perhatikan di tempat saya katakan kita bicara tentang hari minggu misalnya teman-teman nah di hari minggu teman-teman bisa perhatikan bahwa follower saya paling aktif itu mulai dari jam 9A, 9A itu 9 pagi teman-teman 9 pagi sampai 9 malam 9 malam udah mulai turun ya jadi 9 pagi, 12 siang itu naik 3 sore naik 6 sore makin naik gitu ya kemudian di 9 malam udah mulai turun teman-teman artinya kalau saya di 12A yang paling kiri itu bicara tentang 12 setengah malam 3A itu 3 subuh teman-teman 6A dan 6 pagi jadi kalau kita perhatikan secara waktu gitu ya saat saya mau posting hari minggu saya akan posting di antara jam 9, saya jarang posting jam 9 pagi teman-teman, saya biasanya mengambil di range 12P, 12 siang sampai jam antara 12 siang sampai jam 3P atau sampai jam 3 sore kenapa? karena saat kita posting di kolom-kolom sebelum jam utamanya instagram membutuhkan waktu untuk mengoptimasi postingan itu sendiri sekitar 30 menit sampai 1 jam jadi kalau teman-teman mau posting dapetin market atau dapetin audiens di jam 6 sore atau yang paling utama teman-teman bisa posting di jam 5 sebetulnya tapi saya pribadi terbiasa gitu ya posting di antara jam 12 sampai jam 3 kenapa? ya karena menurut saya itu yang paling bagus saja saya biasanya posting di jam 5 sore itu somehow agak kurang interaksinya saya nggak tahu kenapa mungkin karena jam 6 itu adalah jam boleh dibilang semua orang Indonesia bukan instagram gitu ya rame gitu ya dan mungkin punya saya itu nggak jadi prioritas di follower saya jadi saya biasanya posting duluan teman-teman di antara jam 12 sampai jam 3 itu yang saya coba tapi poinnya lah adalah kalau teman-teman mau coba teman-teman posting aja nih jam 12 jam 3 jam 6 sore jam 9 teman-teman coba-coba di antara jam itu lihat mana yang paling bagus secara jangkauan teman-teman jadi teman-teman perhatikan apakah postingan ini jangkauannya bagus di postingan tersebut dan lain-lain nah sedangkan kalau kita perhatikan di setiap hari teman-teman tentu akan berbeda gitu ya kalau saya tap ke samping teman-teman teman-teman bisa lihat bahwa setiap hari akan ada data yang berbeda sebentar nah gitu ya teman-teman bisa perhatikan bahwa angkanya berubah-rubah teman-teman setiap hari setiap saat saya menggeser harinya teman-teman artinya berbeda hari berbeda juga waktunya gitu ya tapi poinnya adalah biasanya nggak akan terlalu jauh-jauh banget karena ya ini mostly pasti followers teman-teman sendiri gitu ya dan di kasus saya memang followers ini angkanya besar teman-teman sehingga datanya boleh dibilang sangat broad dan untuk bisa ekstrim perubahan hariannya kayaknya agak susah gitu ya tapi kalau misalnya akunnya masih baru beberapa ribu biasanya ini akan cukup signifikan datanya dan kurang lebih sebetulnya sesimpel itu teman-teman untuk mengetahuin jam berapa yang paling optimal untuk posting feed di instagram so anyway terima kasih teman-teman sudah nonton video kali ini semoga bisa membantu mendapatkan sedikit insight buat teman-teman dan kita akan bahas lagi hal-hal lain di video-video yang lain so terima kasih sudah mengikuti saya di video kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lain selamat menikmati selamat menikmati